Hai sahabat Zodiac ID jumpa lagi di video kali ini video kali ini akan membahas tentang Selamat enam Zodiac ini akan merasa bahagia tanggal 28 Oktober tahun 2022 mereka diselimuti keberuntungan namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe terima kasih Selamat enam Zodiac ini akan merasa bahagia tanggal 28 Oktober tahun 2022 mereka diselimuti keberuntungan apa Anda sudah melihat Ramalan Zodiac besok Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 ada beberapa Zodiac yang akan diselimuti keberuntungan sepanjang hari mereka akan merasa bahagia dan senang menjalani aktivitas tak terlalu heran jika rezeki mereka mengalir deras satu diantara Zodiac beruntung tersebut ialah Virgo Virgo begitu bangga dan antusias melihat berbagai pencapaian yang berhasil diraih dalam beberapa waktu belakangan ini tapi berhati-hatilah untuk tidak membiarkan kegembiraan yang berlebihan sebaliknya lanjutkan dengan pekerjaan yang baik dan jangan biarkan apapun membuat Virgo menyimpang dari jalan menuju kesuksesan kerja keras relaksasi dan suasana hati yang seimbang adalah kuncinya disini lantas bagaimana dengan Zodiac Anda berikut daftar Zodiac yang diprediksi meraih keberuntungan Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 namun ramalan Zodiac bukanlah kepastian Anda boleh percaya boleh tidak satu Kanser Kanser merupakan Zodiac keempat yang berasal dari konstelasi Kanser Zodiac ini mencakup 90 derajat 120 derajat dari Zodiac antara 90 derajat dan 120 derajat dari tata koordinat langit di bawah Zodiac tropis matahari transit daerah ini antara tanggal 22 Juni sampai tanggal 22 Juli dan di bawah Sidris matahari transit daerah ini dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 15 Agustus dalam astrologi Kanser adalah Zodiac kardinal dari elemen air yang terdiri dari Kanser Pisces dan Skorpio Zodiac ini berenergi negatif dan berdomisil di planet bulan Kanser berbentuk kepiting berdasarkan Karkinos kepiting raksasa yang dilecehkan Herakles selama pertarungannya dengan Hydra Anda akan melihat sesuatu dari perspektif lain dan ini akan menyebabkan Anda menilai kembali cara dan strategi terutama keputusan yang telah Anda ambil di masa lalu pikirkan lebih hati-hati tentang apa yang Anda pedulikan dan pertimbangkan keputusan yang telah Anda buat untuk melihat di mana Anda melakukan kesalahan sangat penting untuk memiliki keyakinan dalam prosesnya lakukan evaluasi itu niscaya Anda akan mendapatkan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk kedepannya 2 Virgo Virgo merupakan tanda astrologi ke-6 dalam Zodiac tanda ini mencakup 150-180 derajat Zodiac di bawah Zodiac tropis matahari transit area ini rata-rata antara tanggal 23 Agustus dan tanggal 22 September matahari transit rasi bintang Virgo dari sekitar tanggal 16 September hingga tanggal 30 Oktober Anda begitu bangga dan antusias melihat berbagai pencapaian yang berhasil diraih dalam beberapa waktu belakangan ini tapi berhati-hatilah untuk tidak membiarkan kegembiraan yang berlebihan sebaliknya lanjutkan dengan pekerjaan yang baik dan jangan biarkan apapun membuat Anda menyimpang dari jalan menuju kesuksesan kerja keras relaksasi dan suasana hati yang seimbang adalah kuncinya di sini 3 Libra Libra adalah Zodiac ketujuh Zodiac ini mencakup 180 derajat sampai 210 derajat garis bujur pada Zodiac tropis, matahari transit Zodiac ini pada tanggal 23 September dan tanggal 23 Oktober pada Zodiac Sideris, matahari berada di konstelasi ini dari tanggal 31 Oktober hingga tanggal 22 November ini adalah kesempatan Anda untuk mengakhiri situasi mengganggu apapun yang telah berlangsung terus-menerus selama beberapa waktu belakangan dengan cara ini Anda akhirnya akan dapat duduk dan merencanakan masa depan tetap waspada sehingga Anda dapat memaksimalkan setiap aset yang Anda miliki dalam perjalanan menuju kesuksesan 4 Taurus Taurus adalah tanda astrologi kedua di Zodiac Zodiac ini mencakup tingkat ke 30 sampai 60 Zodiac antara 27,25 dan 54,75 derajat bujur langit di bawah Zodiac Tropikal matahari transit daerah ini pada tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei setiap tahunnya situasi tetapi tertentu dalam hidup Anda mungkin membuat Anda merasa kesal dan Anda pun tidak tahu bagaimana mengubahnya menjadi lebih baik fokus dan bawa semua kekuatan mental Anda untuk menemukan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian beruntung Dewi Fortuna berdiri di samping Anda jadi yakinlah bahwa Anda akan berhasil mengatasi masalah pelik itu 5 Capricorn Apricorn adalah astrologi ke-10 dalam Zodiac dari 12 Rasi Zodiac yang berasal dari Rasi Bintang Capricornus kambing bertanduk ini membentang 270 sampai 300 derajat Zodiac sesuai dengan bujur langit di bawah Zodiac Tropis matahari mentransmisikan daerah ini dari sekitar tanggal 21 Desember hingga tanggal 21 Januari tahun berikutnya dan di bawah Zodiac sidiril matahari mentransmisikan Rasi Bintang Capricorn dari sekitar tanggal 16 Januari hingga tanggal 16 Februari dalam astrologi Capricorn dianggap sebagai tanda bumi tanda negatif dan salah satu dari empat tanda kardinal Capricornus dikatakan dikuasai oleh planet Saturnus dalam Vedic Astrologi Capricorn dikaitkan dengan buaya darat tetapi astrolog modern menganggap Capricorn sebagai kambing betina iklim astral memberikan pengaruh positif Anda akhirnya dapat mewujudkan rencana dan desain yang telah Anda pikirkan Anda juga akan terlibat dalam kegiatan yang membuat rileks ini akan membantu Anda mengisi ulang energi sehingga Anda dapat menghadapi tantangan apapun yang menghadang 6 Leo Leo merupakan tanda Zodiac kelima berasal dari konstelasi Leo muncul setelah kanser dan sebelum Virgo pada Zodiac tropis matahari transit konstelasi ini pada tanggal 23 Juli sampai tanggal 22 Agustus Leo adalah tanda tetap bersama dengan Taurus Scorpio dan Aquarius di bawah Zodiac tropis matahari transit antara tanggal 23 Juli sampai tanggal 22 Agustus setiap tahun dan di bawah Zodiac Sideris matahari saat ini transit sekitar tanggal 16 Agustus sampai tanggal 15 September fase ini cukup menguntungkan sehingga Anda mampu mewujudkan rencana dan menghasilkan kemenangan Anda dapat mencapai tujuan tapi Anda harus bergerak perlahan dan hati-hati ide yang baik jika Anda meminta pendapat dan saran dari seseorang yang Anda percayai baiklah demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang selamat enam Zodiac ini akan merasa bahagia tanggal 28 Oktober tahun 2022 mereka diselimuti keberuntungan dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung nah jika Anda berminat Anda bisa memesan Dupa Sanchi Tagaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi terima kasih baiklah sahabat itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022 juga informasi unik menarik tentang selamat 6 Zodiac ini akan merasa bahagia tanggal 28 Oktober tahun 2022 mereka diselimuti keberuntungan silahkan komentar di kolom komentar jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya